Sejumlah elemen masyarakat bahu-membahu menggalang dana untuk ikut membantu TNI memperbaiki Makodim 0736 Batang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian warga kepada TNI karena Makodim yang rusak dan belum diperbaiki. Untuk menunjukkan dukungan terhadap TNI, pulon elemen masyarakat dari berbagai golongan beramai-ramai menggalang donasi bagi perbaikan Gunung Makodim. Aksi penggalangan dana dikomendoi oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Batang. Bahkan elemen masyarakat ini mampu mengumpulkan dana sebesar 400 juta rupiah hanya dalam 4 hari. Aksi yang dilakukan masyarakat tersebut mendapatkan apresiasi dari Watim Reshabib Lutfi bin Yahya yang menyempatkan hadir menandai proses perbaikan gedung dengan menjebol atap bangunan. Menurut Ketua Panitia yang juga Ketua MUI Kabupaten Batang, Zainul Iroki, Aksi yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa tidak ada yang berubah dari rakyat dalam mendukung sekaligus pencintai TNI. Bahkan, aksi yang dilakukan bisa menjadi contoh bagi anak bangsa dalam menjaga kesatuan dan persatuan. MUI Kabupaten Batang, ini wujud dan wujud nyata bahwa antara TNI, Polri, pemerintah, dan ulama ini di Batang ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini wujud nyata bahwa peran ulama kepada TNI ini adalah spirit juga. Dimana dulu para pahlawan juga antara ulama dengan tokoh pahlawan ini menyatu. Dulu mungkin menyatu dalam berperang, sekarang menyatu dalam pembangunan. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat Batang dalam membantu TNI semakin mendebalkan keyakinan TNI masih dijintai umat dan masyarakat. Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Batang yang telah ikut serta dalam membangun kantor kami sehingga dapat terwujud pelaksanaan pembangunan Komen Center di Kodim 0736 Batang. Semoga apa yang telah diberikan bermanfaat bagi masyarakat Kampungan dan Batang ini. Sementara Bupati Batang wajib menjelaskan, apa yang dilakukan elemen masyarakat merupakan gui perukun dan jiwa gotong royong. Terutama dalam menjaga kerukunan bisa menjadi modal bangsa Indonesia dalam semangat nasionalisme. Bagian dari warga negara, bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, rakyat Batang, Handar Beni, ikut memiliki TNI. Itu poinnya itu saya kira, sehingga ada semangat dari warga Batang bersama-sama. Bukan nyumbang ya, melung bangun. Melung bangun, bahasa beliau melung bangun tentu harapan saya tentu bagian dari semangat merasa memiliki seluruh elemen bangsa. Rencananya, aksi pengalangan dana bagi perbaikan gedung Makodim akan terus dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu proses pembongkaran bangunan. Ari Himawan, Kumpas TV, Batang